Apa nih, Bu, manfaat yang didapatkan masyarakat bergabung ke dalam Jambi Bugar? Itu seperti yang disampaikan tadi, supaya masyarakat kita yang khususnya warga prasejahtera itu memiliki akses ke pelayanan kesehatan. Karena Jambi Bugar ini sama seperti jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS. Karena Jambi Bugar ini terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. Itu nama programnya saja yang Jambi Bugar, tapi kartunya itu tetap pakai kartu BPJS Kesehatan, kartu KIS dari JAKN. Jadi, semua manfaat yang didapatkan oleh peserta mandiri BPJS Kesehatan itu bisa didapatkan oleh peserta Jambi Bugar. Itu dalam kelas yang sama, kelas 3 untuk peserta mandiri di BPJS Kesehatan. Karena memang untuk peserta Jambi Bugar ini, kita membayarkan preminya itu untuk kelas 3. Itu perlu diketahui juga, Bu Ane, untuk peserta mandiri kelas 3 ini sebenarnya juga dibantu oleh pemerintahan kota Jambi. Jadi, masih ada subsidi dari pemerintahan kota Jambi ataupun pemerintahan provinsi Jambi. Jadi, iuran itu tidak sepenuhnya dibayar oleh peserta mandiri kelas 3. Tapi ada bantuan dari pemerintahan daerah kota Jambi dan pemerintahan provinsi Jambi. Kalau untuk Jambi Bugar, itu memang sepenuhnya dibantu atau dibiayai oleh pemerintah. Jadi, warga yang menjadi peserta Jambi Bugar ini sama sekali tidak perlu membayar iuran lagi ke BPJS Kesehatan. Jadi, benar-benar murni dibayarkan oleh pemerintah. Jadi, mereka bisa berobat di mana saja dengan memiliki kartu BPJS Kesehatan ini. Beda dengan SKTM. Kalau SKTM dulu, kita pernah SKTM, itu hanya untuk kota Jambi. Dalam lingkup kota Jambi. Dan itu biayanya juga tidak bisa kita prediksi. Waktu berobat di rumah sakit, itu tidak bisa diprediksi. Karena sifatnya klaim. Klaim dari rumah sakit, berapa pembayaran selama perawatan di rumah sakit. Kalau dengan BPJS Kesehatan ini, kita terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, pemerintah cukup membayarkan premi. Jadi, sudah include di sana semua. Baik itu pelayanan di puskesmas atau dalam istilahnya. rumah sakit, itu yang dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit, itu tetap tidak bayar. Sama seperti peserta BPJS lainnya. Jadi, sangat bermanfaat sekali bagi warga kita yang memang tidak mampu untuk membayar iuran atau premi ke BPJS Kesehatan. Gitu, Mbak Ede. Berarti emang kumulitah peta Jambi sangat memperhatikan kesehatan masyarakat. Lalu, ikut dengar? Dengar? Berarti emang pemerintah peta Jambi sangat memperhatikan masyarakatnya yang termasuknya yang tidak mampu. Sangat memperhatikan masyarakatnya. Masyarakat miskin dan tidak mampu itu sangat diperhatikan oleh pemerintah. Ada juga program Jambi Cerdas, macam-macam program dari pemerintah untuk warga kita prasejahtera. Memang Jambi Bugar ini sangat keras sekali. Saat ini kita lagi merujuk pasien dari Kota Jambi. Ada yang ke Jakarta, itu untuk pendampingan. Kita kasih dana pendampingan untuk berobat di RSJM. Itu untuk kasus-kasus yang memang tidak bisa dituntaskan di Jambi. Jadi, perlu dirujuk ke Jakarta atau RSJM. Juga ada yang ke Pelembang. Itu pakai ini, Bu. Dana dari Kota Jambi pakai ini, khusus untuk peserta Jambi Bugar dan peserta BPJS Mandiri yang kelas 3. Itu ada juga bantuan dari pemerintah Kota Jambi. Luar biasa. Dana pendampingan. Jadi, memang luar biasa perhatian dari Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk warga prasejahtera Kota Jambi.